Intro Saya Minor Mantolalu Saya berasal dari KPA Seminari Kekaskasan Tomohon Saat ini saya akan membawakan materi mengenai orang kudus Salah satu orang kudus yang akan saya bahas kali ini adalah Jane Diark Ia adalah orang kudus atau santa dari gereja katolik Roma Ia dahulunya menjadi kudus karena kemartirannya atau usahanya Untuk membebaskan bangsa Perancis dari perang melawan Inggris Nah singkat cerita Jane Diark atau disebut sebagai Sandart Atau juga santa Jane Diark Ia adalah seorang wanita dari Domremy Ini adalah kampung yang kecil di bagian pinggiran Perancis Ia adalah anak seorang petani Masa kanak-kanaknya Ia sering habiskan Membantu keluarganya Dan untuk berdoa kepada Tuhan Ia sangat saleh Karena keluarganya adalah Keluarga sederhana Yang pekerjaannya sebagai petani Ibunya sangat taat terhadap gereja Terutama untuk menjalankan aturan-aturan gereja Terlebih dalam hidup doa Dalam masa kanak-kanaknya Jane Diark seringkali Menemukan atau mendapatkan penglihatan-penglihatan khusus Mengenai orang kudus Selama 3 tahun Jane terus mendengar suara orang-orang kudus Yang memanggilnya untuk bertindak Ketika ia berumur 16 tahun Jane mulai dengan misinya Ia menghadap raja Dan meminta agar diberikan pasukan Untuk membebaskan tanah Perancis Yang sudah dikuasai oleh Inggris Pada waktu itu Peperangan yang sangat besar Terjadi antara Perancis Dengan Inggris Yang berlangsung selama 100 tahun Peperangan ini disebut juga dengan Perang Dimana Inggris Banyak sekali menang terhadap Perancis Atau juga disebut sebagai perang 100 tahun Mulanya Jane tidak bisa meyakinkan raja Agar memberinya pasukan Ia hanyalah seorang gadis petani Berasal dari desa terpencil Ia buta huruf pula Namun Jane tidak menyerah Ia mengatakan pada raja Bahwa Tuhan telah mengutusnya Untuk memimpin pasukan Perancis Di medan perang Maka Jane meyakinkan raja Dengan ramalan Akan peperangan itu Bahwa Yang sedang terjadi di Herings Akan berakhir dengan kekalahan Oleh Perancis Ramalan Jane Benar terbukti adanya Dan raja Charles ke-7 pun Mulai percaya dengan kata-kata Jane Pada waktu itu Raja mengizinkan Jane Memimpin pasukan Perancis Ke kota Orleans Dimana ia sendiri Berdiri paling depan Menghadapi musuh Dalam baju zira yang putih berkilau Gadis remaja berkuda ini Menerjang pasukan Inggris Dengan panji kebesaran Yang berkibar di atas dirinya Pada panji inilah Kebesaran terterah Nama-nama Yesus dan Maria Dari sinilah Kisah Jane dimulai Dengan peperangan tersebut Satu demi satu Kota Perancis Dikuasai oleh Inggris Direbut kembali oleh Jane Setelah kemenangan yang banyak Dan hari demi hari Dibenangkan olehnya Waktu penderitaan Jane pun Tiba Dalam suatu pertempuran Ia ditangkap oleh Pasukan Burgundy Kemudian ia dijual ke Inggris Charles ke-7 Raja Perancis yang tidak tahu Berterima kasih itu Bahkan tidak pernah berusaha Untuk menyelamatkannya Raja pengecut itu Ternyata takut Akan popularitas Jane Yang bisa menjadi ancaman Bagi tahtanya Jane dimasukkan Kedalam penjara Dan setelah melalui Sebuah persidangan Yang penuh intrik politik Dan ketidakadilan Maka ia Dihujatuhi Hukuman mati Setelah perang berakhir Paus Kalixtus III Mengesahkan proses Pengadilan ulang Atas Jane di Ark Proses ini melibatkan Banyak pihak Dari seluruh Eropa Dan mengikuti prosedur Standar pengadilan saat itu Para ahli teologi Menganalisis kesaksian Dari 115 saksi mata Kesimpulan akhir Diumumkan Pada bulan Juni 1456 Yang menyatakan bahwa Jane di Ark Adalah seorang martir Yang tidak bersalah Pengadilan ini juga Menyimpulkan Bahwa hakim yang memutuskan Hukuman bagi Jane Telah menjatuhkan Hukuman mati Kepada seorang wanita Yang tak berdosa Demi balas gendang politik Pengadilan secara resmi Memutuskan Jane di Ark Tak bersalah Pada tanggal 7 Juli 1456 489 tahun kemudian Pada tanggal 16 Mei 1920 Paus Benediktus 15 mengumumkan Jane sebagai Seorang yang kudus Keberanian Itu adalah Kata yang sangat Cocok dan pas Untuk mengembarkan Sosok Jane di Ark Teman-teman yang terkasih Yang menonton video ini Saya mengutip dan Saya membagikan Kisah mengenai Jane di Ark Kiranya Apa yang telah Saya paparkan Kepada Anda sekalian Dapat memotivasi kita Agar supaya Keberanian dari Seorang Santa Jane di Ark Tidak hanya tinggal Pada masa lalu Dan tidak hanya tinggal Dalam gereja Melainkan Tinggal di dalam diri kita semua Agar supaya Keberanian dari Jane di Ark Dapat membantu kita Untuk berani Mengakui Bahwa Kristus Selatuhan Dan mau mengakui Bahwa kita adalah Pengikut Kristus Yang setia Kiranya Video ini Dapat bermanfaat Untuk kita semua Dan semoga Keberanian Jane di Ark Tinggal Dalam Kiras Lorai Terima kasih telah menonton